Mari kita dengarkan bersama hasil perlawanan Al-Mahdi, Imam Mahdi setelah mengunjungi kantor Partai Perindu tapi kantor tersebut sudah tidak beroperasi lagi kantor itu berada dekat dengan rumah tempat tinggal Al-Mahdi, Imam Mahdi dan dengarkan simak baik-baik petunjuk yang datang dari Malaikat Jibril yang akan dibacakan oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi setelah Al-Mahdi, Imam Mahdi melakukan perlawanan ke Partai Perindu sesuai petunjuk yang datang Apakah bisa untuk direkam hasil mengadakan perlawanan di kantor Perindu? Ya, bagaimana hasilnya? Hasil mengadakan perlawanan di kantor Perindu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ini Tolong di terima dengan baik Saudara Al-Mahdi, Imam Mahdi yang asli kalau Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia Indonesia akan dijadikan negara komunis karena Prabowo pergi ke China dia diberikan semakris itu rahasia perang saudara coba renungkan pantuan Al-Mahdi, Imam Mahdi atau pantun Al-Mahdi, Imam Mahdi beliteri itu jelatang kondong saya itu bengkati Imam Mahdi wah datang manusia duit mati kalau Al-Mahdi tidak diambil oleh negara siap Indonesia tutup usia Indonesia golong tipah golong tikar lewat Belanda dan Jepang coba lihat bendera Indonesia sudah seperti pengantem baru bersanding memperlagakan rahasia makan gratis sedangkan rahasia makan gratis dikubur rungkang karam baru saja sudah terjadi makan gratis terjadilah kebocoran tragedi insiden yang berada di dalam kawat seperti peding montong sudah terjadi pertumpahan darah apalagi makan gratis di negeri China darah jauh tetapi diinter oleh Belanda melalui tiga warna bendera yaitu Partai Perindu sama rupanya dengan bendera Belanda sayang umat pemanusiaan bukan umat kebinatangan bila perlu cabut bendera-bendera Perindu agar tidak diketahui agar tidak diketahui tempat tempat Belanda lepas bum kini Belanda di kampung Budis kini namun tahu nulis Belanda datang ke Lombok berdasarkan bendera Indonesia berdekatan dengan bendera Jepang dan Belanda mau melihat kita hanya jembatan jantung yang dulu oleh Belanda akhirnya kalau dicabut bendera Belanda tidak mengetahui tempat lepasan bom kalau Indonesia tutup usia jadi Belanda bisa mengalami kebingungan kalau Anies menjadi presiden semakin jawab Indonesia karena Al-Mahdi Imam Mahdi tidak dimuntulkan oleh Allah dan Soekarno semua pemimpin yang sudah melakukan korupsi yang mempergunakan kewenangan negara dan salah mempergunakan keuangan negara akan dibotorkan oleh Anies orang melakukan korupsi dari masa ke masa sehingga Indonesia tidak bisa dijadikan negara maju masih dikatakan negara berkembang Indonesia berkembang cuma kembang-kembangnya saja Indonesia pandai-pandai bersyukur tundang keuntung Presiden Soekarno memperhatikan pondok pesantren yang berada di Bengkau dulu hanya satu pondok pesantren yang dikunjungi oleh Soekarno waktu di Bengkau dulu kalau kalau tidak ada kewalian kebulan Lombok mungkin Soekarno tidak bisa menjadi akar sejarah sedangkan suatu sebagai pohon sejarah sekarang Indonesia dari Sabang sampai Meruki juga pakar sejarah juga bahkan sejarah juga lambang sejarah termasuk Presiden selanjutnya atau cabang sejarah termasuk Presiden selanjutnya diambil negawati dan lain sebagainya untung tidak direbut Indonesia ini oleh Ketua PKI yaitu Aidid jadi yang bertanggung jawab Indonesia sekarang ini Al-Mahdi Imam Mahdi sebagai pelanjut Rahmatal Al-Alamin pelanjut Rasulullah yang yang menjadi yang menjelma menjadi Muhammad bin Abdullah akan mengadakan kerjasama dengan Nabi Isa kemudian Al-Mahdi tempat hasil kerjasama dengan baik sesudah saya mengetahui rahasia perlawanan dengan Parti Terindu satu orang yang saya jumpai saya peluk dan saya didatangi petunjuk dalam mimpi saya mimpi banyak salir orang wanita hamil ini menunjukkan manusia belum lahir sudah dijadikan korban inilah keterangan daripada Presiden Sukarno robek-robek jasadku dan robek-robek badanku inilah penyampaian almanat yang disampaikan oleh Al-Mahdi untuk Ratu Adil untung Presiden Sukarno yang menjadi akar sejarah kalau Aedik ketua PKI menjadi akar sejarah mungkin Indonesia tidak seperti ini demikianlah penyampaian almanat tentang hasil perlawanan kepada Partai Perindu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih